Belakangan ini, Nokia kembali menjadi sorotan dan banyak diperbincangkan hingga viral di Tiktok. Tak heran, karena kemunculan beberapa produk HP Nokia Reborn yang kembali tampil dengan desain kekinian mendapat respon antusias dari banyak kalangan. Setelah ponsel Nokia terbaru Nokia 8G yang menghebohkan warga Tiktok, berlanjut ke seri lainnya, mulai dari Nokia X200, Nokia X150, dan Nokia 7610 5G. Kini kemunculan Nokia 5300 5G Reborn 2022 semakin membuat warga Tiktok yang dulunya pengguna Nokia makin menjadi-jadi. Unggahan video Nokia 5300 5G membuat warga net penasaran, asalnya ponsel ini memang sempat populer pada masanya. Menariknya lagi, kabannya HP Nokia 5300 5G keluaran terbaru ini akan hadir dengan membawa penawaran menarik serta dibekali dengan berbagai macam spesifikasi unggul. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini, namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. HP Nokia 5300 5G bakal masuk dalam kategori salah satu ponsel dengan jangkauan lebih tinggi di pasar ponsel. Karena memang pada awalnya Nokia dikenal sebagai brand dengan kualitas ponsel yang luar biasa. Mencuat kabar bahwa Nokia memutuskan untuk kembali setelah waktu yang cukup lama. Muncul dengan membawa sistem operasi Android dan menawarkan berbagai fitur yang tak kalah menarik. Memiliki tampilan baru, Nokia 5300 5G sukses membuat banyak orang penasaran dengan spesifikasi dan harga yang dibawanya. Video yang diunggah memperlihatkan, Nokia 5300 5G tampil dengan desain yang menarik, lebih mewah dengan layar yang cukup besar. Nuansa khas Nokia 5300 lama juga masih dipertahankan pada HP Nokia terbaru ini. Tetap hadir dengan layar yang dapat digeser ke atas, HP Nokia 5300 Reborn juga terlihat memiliki tampilan yang modern dan stylish. Dengan menampilkan kesan nostalgia, ponsel ini juga akan memberikan sentuhan baru dengan teknologi yang mumpuni. HP Nokia 5300 muncul membawa konektivitas 5G dengan desain dan tampilan kekinian. Menurut kabar yang beredar, Nokia 5300 5G Reborn akan tampil dengan desain bodi lebih tipis dan elegan serta dibalut warna yang menarik. Untuk spesifikasi dan fitur yang akan ditampilkan, tentu ponsel pintar ini memberikan sesuatu yang baru dengan teknologi yang mumpuni. Tentunya membawa berbagai fitur yang sangat dibutuhkan dari ponsel masa kini. Terkait detail spesifikasinya, terdapat spekulasi dari berbagai sumber yang tentunya informasi ini masih berstatus rumor dan konsep yang beredar di internet. Nokia 5300 5G kabarnya memiliki luas layar 4,7 inci sebagai layar utama berpanel IPS LCD. Meski kabar lain menyatakan bisa saja layarnya menggunakan panel AMOLED. Layar keduanya hadir hanya dengan luas layar 2,5 inci. Hadir sebagai ponsel yang akan menargetkan pasar menengah, Nokia 5300 5G akan membawa prosesor sekelasnya yang mumpuni. Performa ponsel ini tidak perlu diragukan karena dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 yang dipadukan dengan RAM 8 atau 12GB dan kapasitas penyimpanan internal hingga 256GB. Pada bagian software, Nokia terbaru ini akan menggunakan sistem operasi Android terbaru dengan antarmuka khas Nokia. Pada sektor fotografi, ponsel ini akan membawa kamera utama 64MP dan kamera selfie 16MP. Namun juga terdapat informasi lain yang menyebutkan bahwa ponsel ini akan membawa kamera utama 13MP dengan zoom digital, serta kamera selfie yang hanya memiliki resolusi 5MP saja. Untuk menunjang kebutuhan daya, kabarnya ponsel ini akan membawa kapasitas baterai 4500 mAh, tentunya juga dibekali dengan pengisian daya cepat. Sementara itu, untuk harga dan tanggal rilis Nokia 5300 5G, sampai saat ini belum ada kabar pasti berapa tepatnya bantrol harganya dan kapan ponsel ini akan meluncur di pasaran. Perlu diperhatikan lagi bahwa ulasan tentang spesifikasi dari Nokia 5300 5G masih berstatus rumor dan konsep yang beredar di internet. Pihak HMD Global belum mengkonfirmasi secara resmi terkait harga spesifikasi serta tanggal peluncuran produk baru ini. Mengingat belum ada konfirmasi dan pengumuman rasmi dari pihak Nokia, tentunya masih belum jelas apakah Nokia 5300 5G akan benar-benar rilis di pasaran atau tidak. Kita tunggu saja kabar baiknya nanti. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat menikmati!